Yo, Halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi So, jadi video kali ini sesuai judul, aku bakalan ngasih tau ke kalian game yang dimana kalian bisa ngedapetin item free Semuanya di Roblox item free nya kalian bisa dapetin di dalam game tersebut Kalian tinggal masuk game ini aja dan ya di game ini kalian bisa dapetin seluruh item ya Tapi ya gak langsung kalian claim juga, kalian juga harus masuk ke dalam gamenya Nah di game ini tuh bakalan ada portal-portal yang misalnya kalian masukin tuh kalian bakalan diarahin ke dalam event tersebut teman-teman Jadi yaudah, disini aku bakalan nge-review gamenya dan ya sepertinya game item free ini komplit teman-teman, semuanya ada Dan ya karena, kenapa aku bilang komplit? Karena dari event Egg Hunt tuh ada cuy Ya walaupun event Egg Hunt tuh udah gak bisa kalian dapetin lah ya Nah you know what, kalian disini bisa dapetin item yang masih bisa disini aku bakalan ngasih tau ya Kalian item item yang masih bisa dan ya disini aku enggak tahu bahasa apaan cuy Karena aku juga udah beberapa kali nge-review item-item game-game item free seperti ini ya Buat kalian penonton lama aku pasti tau lah ya Dan ya pertama disini ada Roblox Cinevision Awards teman-temannya Nah disini kalian bisa dapetin teman-teman itemnya Dan ya kalau kalian interact ini kayaknya kalian bakalan diarahin ke channel YouTube-nya si Tatika21 nih ya Karena ada caranya juga nih kayaknya nih misalnya kalian interact disini Oh jadi ini gak bisa di interact ya, ini cuma kayak tulisan doang ngasih tau ke kalian bahwa Ya kalian kalau mau tahu caranya kalian ke channel YouTube-nya si Tatika Tapi disini aku udah upload videonya tentang cara dapetin seluruh item di Innovation Awards Kalian tinggal cek aja videoku yang ini, kalian tinggal search aja di YouTube Hanbi Roblox Innovation Awards ya, pokoknya gitulah Oke item yang pertama nih masih bisa kalian dapetin nih, yang ini Oke terus yang ini teman-teman Yang fans-fans masih bisa dapetin gak sih? Oke fans masih bisa kalian dapetin pada apa sih? Sampai tanggal 26 Agustus ya Di item free yang fetch ini Kalian cuma harus masuk ke dalam gamenya dan ke toko yang sebelah kiri Dan nanti kalian tinggal claim aja nih, ini ada gambarnya nih Nah kalian masuknya ke sini Terus masuk ke store ini yang ada topi gede Dan kalian tinggal claim di sini, ini gamenya cukup komplit karena ada caranya juga Dan untuk yang ini kalian bisa dapetin item love ini, tas love hello kitty Dengan cara kalian dapetin item ini sampai ke level 25 di event ini ya, hello kitty cafe gitu teman-teman Dan item ini bisa kalian ambil sampai tanggal 30 September Oke, disini juga masih gratis Disini kalian harus, ya disini ada cara-cara ya teman-teman Ini ada cara-cara ya dan cara-cara ya bener-bener Ya kalau menurutku event yang ini tuh agak susah ya Karena disini kalian harus masuk ke gmail Kalian cuma harus nyelesaikan obinya aja Dan nanti misalnya obinya selesai, kalian bakalan dapet jaspek ini Eh ini nih, aku belum dapetin yang ini guys Ya aku waktu itu belum nge-review yang ini ya Karena aku, karena merasa aku merasa telat Jadi aku gak dapetin item yang ini ya teman-teman ya Jadi buat kalian yang mau dapetin item yang ini Kalian harus masuk ke dalam gamenya Terus kalian dance di, kalian ke tempat dance floor-nya Setelah itu kalian, apanya ini on the dance floor interact Oke, kalian harus interact machine vote ini Setelah itu klik sub match Dan ya kalian dapet badge ya, gampang banget Nah, kalau kalian mau langsung ke dalam gamenya tuh Kalian tinggal masuk ke portal ini aja teman-teman Dan nanti kalian bakalan diarahin langsung gitu ke dalam gamenya ya Oke, di kiri sini Di kiri sini ada item yang super duper keren banget Yang menurutku Ya, ini emang keren banget Kalian masih bisa dapetin sampai sekarang ya teman-teman Dan cara dapetinnya kalian cuma harus masuk ke dalam gamenya Dan kalian harus ngumpulin Ini 10 robot Ini 20 robot Ini 40-50 Dan ketika kalian dapetin robotnya Kalian tinggal tukerin aja robot kalian ke item-item yang kalian pengen di event ini Dan ya, kalian tinggal masuk aja nih ke portal ini untuk dapetin itemnya Kalau kalian masih bingung, kalian tinggal search aja Aku udah pernah upload event ini di videoku Jadi kalian tinggal search aja cari-cari lah video yang dapetin item ini Oke, di sini ada event potify Iceland teman-teman Di sini kalian bisa dapetin item sayap ini Dengan cara teleport ke portal yang ada tulisan ke park Terus dapetin ini Dapetin yang bunga ini Kalian harus ngumpulin musical notes sebanyak 20 Dan untuk dapetin yang ini Kalian harus parkur 20 objek Oke, itulah ya Oke, ini emote kalian harus lompat 13 mushroom Dan yang ini Kalian harus mainin notes ini teman-teman Jadi cuma kayak gitu Kalian kalau masih bingung Sekali lagi cari aja videoku Oke, ini dia world party Nah, ini nih aku tau cara dapetinnya Cara dapetin yang ini Kalian cuma harus ke ini aja teman-teman Kemana tuh namanya Ke NPC dan kalian ngomong bla 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 Dan nanti dapet Terus yang ini Kalian harus login 7 hari berturut-turut Untuk ngedapetin item yang ini Oke, next, next, next Oke, ini event yang ini Nah, yang ini Kalian bisa dapetin ini Dengan cara join Item ini join enter the map Terus yang ini Kalian harus main skydive club minigame Yang ini kalian harus main ini Bagai sclaim minigame Seterus yang ini Kalian harus ngumpulin 20 koin Di dalam game tersebut Dan yang ini Kalian cuma harus nyobain-nyobain Papan-papan yang ada di setiap mapnya Kalian coba satu persatu Dan nanti dapet face yang Menurutku ngeselin ya Bukanya Oke, ini banyak banget Sumpah ini kayaknya semua event ada Liat teman-teman Di ujung ini capek ya Kalau di review satu persatu Jadi kalian cobain elah sendiri ya Kalau kalian mau main game ini Kalian cobain elah sendiri Oke, ini event apa? Oh, ini Givenchy Givenchy Givenchy, ya Givenchy Kalian bisa dapet opi Dengan cara Oke, kalian harus jauhin Aku lupa nih Givenchy Kayak Kayak suruh ngapain gitu ya Pokoknya Givenchy kalian bisa dapetin banyak item Temen-temen tuh Ya, kalau kalian mau masuk Ya, tinggal masuk aja Sekali lagi Kalian cahaya aja Video ku yang nge-lustain event Givenchy ini Nah, ini event yang menurutku itemnya keren Tapi ya, susah didapetin ya Samsung Superstar Galaxy Ya, disini aku udah dapet item semua Kecuali ini nih Ini, sumpah ini susah banget Cara dapetin yang terakhir teman-teman ya Kalian tuh harus kayak beli semua emote gitu Ya, kalian kalau mau dapetin Kalian tinggal cek aja videoku ya Oke Ini aku udah dapetin dari ujung Sampai ke sini Sampai ke sini aku udah dapet ya Tapi yang ini belum nih Nah, yaudah ya Intinya mah aku udah ngasih tau aja Oke, sekarang ada Oh, ini Apa sih namanya Ini penapa namanya Ini penapa udah namanya lupa Ya, pokoknya disini kalian Bisa dapetin topi Kalian bisa beli topi ini Seharga 1750 Dan Dapetin baju ini Body suit Dengan cara dapetin 750 coin Temen-temen Terus ada event nerf Disini event nerf Gampang banget ya Kalian cuma harus Terus kayak main capit Untuk dapetin topi Dan main minigames Untuk dapetin kayak ini Valkyrie gitu lah Inti kayak Valkyrie gitu ya Oke, next Beat it play it Build it play it Kalian cuma harus Masukin kode Dan disini kalian dikasih tau ya Kodenya udah ada Word live Di Get moving Terus ada Setting the stage Rig up post Terus victory light Kita masih bisa kalian dapetin ya Sambil sekarang Build it play it juga Masih bisa kalian dapetin Sambil sekarang Masukin kode juga Sama kayak tadi Cuman gamenya berbeda ya Kalian tinggal masuk aja Kedalam game ini Kedalam portal Ya you know what Mungkin segini aja temen-temen ya Kalau kalian mau Tau lebih lanjut Kalian tinggal mainin aja Game ya Kalian lurusnya Tentu sampai sana Tentu sampai pojok Untuk dapetin semua item Yang ada di roblox Jadi yaudah Sampai sini dulu aja video aku kali ini Makasih banget buat kalian nonton Dan ya Sampai ke next video guys Semoga video kali ini Berguna buat kalian yang baru main roblox Ataupun Belum dapetin seluruh item di roblox Jadi yaudah See you guys Bye bye